Edible force itu apa sih? Jadi edible force itu bunga-bunga yang bisa dimakan Syarat itu cuma satu, dia tuh gak boleh beracun Baik dari jenis tanamannya Ataupun dari jenis bagaimana kita tanamnya Sebenernya cuma punya lahan Satu kali dua pun cukup banget Yang penting syarat itu memang Itu harus full sinar matahari Nah jadi kalau edible force dan mikrogin Walaupun kecil, kalau ditanya termasuk bagian penghijauan atau enggak Sebenernya sih pasti ya Karena mereka kan berupa tanaman Dan mereka pasti bisa membersihkan udara juga untuk kita Jadi makanya hayuk kita coba nanam edible force Karena selain mempercantik halaman rumah Itu juga bisa kita konsumsi Dan itu bagus untuk kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wah ini udah harus di pruning nih Udah banyak yang layu daun-daunnya Ini viola Hai Dian Kamu juga udah harus di pruning nih Hai sekarang kita tuh lagi ada di kebun if edible flowers Nah kebun eva ini mulai sejak tahun 2016 Jadi untuk menanam edible flowers ini Terus terang karena basic eva tadi ya mainnya hidroponik ya Eva tuh agak adaptasi cara bertanam hidroponik itu Maka disini kita menggunakan semacam talang-talang Untuk mengalirkan air bernutrisi atau air yang mengandung pupuk Ke pot-pot kecil ini Jadi walaupun mereka ditanam menggunakan pot kecil seperti ini Mereka tuh tetap bisa menghasilkan bunga tuh bisa belasan kuntum tiap harinya Untuk tanaman yang sama Jadi memang disini tanaman tuh dibilang organik Bukan Dibilang hidroponik juga bukan Tapi dalam bungan keduanya Tapi yang pasti di kebun kita itu Kita bebas stesisida dan bebas kumisida Betul Nah edible flowers tuh apa sih? Jadi edible flowers tuh bunga-bunga yang bisa dimakan Syaratnya tuh cuma satu dia tuh gak boleh beracun Baik dari jenis tanamannya Ataupun dari jenis bagaimana kita nanamnya budidayanya Makanya kalau kita ngomongin bunga-bunga yang mesti dimakan tuh apa aja Sebenarnya banyak banget Contohnya kayak mawar tuh secara jenis Dia tuh edible bisa dimakan mawar Tapi kalau bunga mawar yang dibudidayakan untuk bunga potong Yang biasa dijual di florist, di tukang kembang Itu tidak edible Karena cara kita, cara budidaya kan beda Mereka tuh kalau yang biasa untuk bunga potong Untuk bunga hias tuh rutin disembuat pesisida Fungisida itu menjadikan mereka tidak edible Ataupun bunga-bunga yang tumbuh di pinggir jalan Yang banyak dilalui kendaraan Kena asap kenal pot Itu menjadikan mereka tidak edible Walaupun mungkin secara jenis dia edible ya Tapi mereka tidak jadi edible lagi Karena ya itu residu dari kenal pot, asap kendaraan itu Oke jadi kalau disini kan di dalam greenhouse ini Itu biasanya tanaman-tanaman yang umurnya masih produktif Karena mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan Sebenarnya kalau edible flowers jenis kayak viola atau di antrus ini Biasanya tuh mereka sejak dari ditanam ya Dari benih atau biji itu Itu di umur 2 bulan pun sudah bisa menghasilkan bunga biasanya Nah biasanya itu kita taruh di dalam greenhouse kita yang kecil ini Dan nanti kalau memang sudah agak terlalu rimbun Nah biasanya kalau udah mulai terlalu rimbun itu Mulai suka banyak penyakit atau hama Nah makanya biasanya kita tuh suka pindahkan keluar Jadi lebih banyak udara Nah gitu Nah disini kita tuh untuk lagi di ruangan Yang memang untuk tanaman yang udah umurnya tuh lebih tua Nah makanya kondisinya itu lebih butuh banyak perawatan disini Nah untuk disini tuh sirkulasi udaranya terbuka Jadi kiri kanannya itu tidak ditutup oleh screen net Karena untuk banyak kembusan udara Karena biasanya mereka nih yang udah rimbun seperti ini Yang udah tua itu tuh resiko terkena jamur itu sangat besar Makanya sirkulasi udara itu harus bagus Nah untuk merawat tanaman bunga disini Ini yang faktor dibantu sama bang Sarial namanya Oke ini kondisinya gimana Baik Baik ya aman ya Iya kena jamur ya Ada kena jamur ini Nah ini contoh yang tanaman terkena jamur Jadi tuh permukaan daunnya tuh ditutupin sama ini Semacam selaput putih Nah ini kena jamur Nah ini kalau kita biarin aja nanti bisa nyebar ke semuanya Makanya biasanya kalau kayak gini Pilihannya kita suka buang-buangin jamurnya Terus langsung kita pindahin aja dulu sementara Tuh Nah jadi selain jamur juga Kadang tuh kita juga nemu hama yang ngumpet Nah salah satu hama yang lumayan berpengaruh untuk busuk batang itu Ada kayak semacam seleg Coba kita lihat ya ini Saya kadang tuh suka kelihatan ya Dia tuh kondisinya lagi seperti ini Nah Biasanya suka ada nih Kan agak berantakan ya Kelihatan basah Biasanya suka ngumpet selak gitu disini Nah ini ada nih Ini masih baby nih Nah Jadi si selak ini ya Dia kan siput gak ada rumahnya Nah ini biasanya tuh nempel di permukaan batang itu Dan karena dia memang sangat lengket Itu tuh bikin jadi busuk batangnya nantinya Makanya kondisinya jadi agak bonyok nih bagian bawah sini tuh Nah biasanya sih kalau Eva kalau nemu kayak gini Suka dipindahin aja ke luar ya ke rumput-rumput gitu Jadi ke tanaman juga gak dipindahin ke aspal Karena kadang mau di kayak gak tega gitu kan emang anak kecil Ini yang babynya nih Nanti suka ada yang gedenya Tuh Jadi untuk mengatasi serangan penyakit Sebenarnya tuh kita memang Ya memang gak bisa ngapa-ngapain Makanya kenapa Kalau di dalam itu kan kita bantu dengan kipas angin ya Supaya sirkulasinya lebih lancar Nah kalau disini Paling ini salah satu yang kita bisa lakukan Ini di pulu nih Daun-daun yang memang rusak Jelek atau yang kayak busuk gitu Kita buang-buangin Cuman balik lagi Karena memang kita secara manual ya Tidak ada bantuan obat-obatan kayak racun kimia gitu Agak PR Dan itulah yang menjadikan mungkin Kos perawatan edible flowers ini yang lumayan tinggi Jadi kalau Eva tuh nanam edible flowers Dari tahun 2016 Mungkin kalau dibilang peonir Eva juga agak gak enak ya Sungkan ya Tapi gini Mungkin sudah ada yang lebih dulu Nanam edible flowers Tapi Mungkin yang benar-benar terbuka Untuk menerima kunjungan Teman-teman yang mau datang Mau lihat-lihat Mau belajar Mau sharing Itu mungkin yang memang disini Karena kalau kita tuh gak pernah Oh kita mau datang Oh gak boleh datang Enggak silahkan Siapa aja boleh datang Kapanpun boleh Maksudnya 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 Jadi sekarang Eva tuh mau panen dulu sedikit, karena kita sekarang nanti abis ini kita mau bikin cookies sama nastar dengan memakai topping edible flowers. Yuk! Jadi kita sekarang panen viola dulu. Jadi kalau untuk viola ini, kita tuh panennya nggak pakai gunting ya. Jadi untuk panen viola itu kita tuh pakai dua tangan. Nah, kita petik gini aja nih, kita pegang. Jadi harus dipastikan seluruh bagian tangkai bunga itu tuh kepotong. Kalau kita pakai gunting kan pasti sisa ya tangkai bunganya, makanya lebih baik pakai tangan. Ketika ada tangkai sisa, itu si tanaman itu akan kayak mengeluarkan energi ekstra untuk mengeringkan bekas lukanya itu. Nah, sementara dia itu tuh satu tanaman tuh bisa sampai belasan atau puluhan ya. Nah, kebayang dong kalau sisanya bekas lukanya banyak, jadi akan membuat tanaman lebih cepat mati, lebih pendek umurnya. Jadi kalau untuk kukis sama naster ini, Eva menggunakan lebih cenderung bunga viola ya. Karena bunga viola itu karakter rasanya dari taste itu, dia tuh netral. Nah, kalau kukis kan memang manis ya. Jadi kita nggak mau ngasih mungkin yang ketika dipanggang nanti rasanya tuh agak bikin kaget. Nah, terus terang kalau viola ini ketika setelah dipanggang, itu rasanya cenderung hampir nggak ada rasanya. Tapi kalau kita coba dia kondisi fresh seperti ini, ini Eva bisa langsung makan ya, karena aman. Nah, ini tuh biasanya ya, beda warna itu beda aftertaste di lidah kita. Ini Eva coba yang biru putih ya. Dia tuh lebih kalau kita awal ngunyah itu yang berarti tuh lebih ke air aromanya gitu. Ini kayak apa ya, Eva bingung. Wangi yang pasti tuh ada wanginya. Familiar gitu sama rasanya. Ini bunga viola yang warna biru putih ini. Nah, nanti tuh sebenarnya nanti yang warna kuning tuh akan beda lagi. Nah, biasanya sih kalau yang warna kuning tuh cenderung aftertaste itu keluar kayak agak minty. Tapi kadang memang lidah masing-masing itu suka. Ada beda tuh aftertaste nanti. Itu sih yang seru untuk nyoba bunga-bunga ini ya. Karena memang tiap warna itu memberikan sensasi yang beda ke lidah kita. Nah, sekarang tuh Eva mau panen lagi bunga yang cocok juga untuk kukis atau nasta. Nah, namanya tuh daisy ya. Dia tuh warnanya pink dengan sedikit kayak semburat kuning di bagian tengahnya. Nah, kalau untuk daisy ini kita pakai bantuan gunting ya. Karena dia batangnya agak keras sedikit. Edible flowers nih banyak yang suka ditanyanya ya. Punya manfaat nggak untuk kesehatan? Punya, punya banget. Jadi, dia tuh sama kayak sayur ya secara umum dia ada seratnya. Tapi ya itu warna-warni mereka, pigment warna merah, ungu, biru, kuning. Nah, itu tuh punya manfaat tersendiri. Merah untuk apa, kuning untuk apa. Itu banyak ya sekarang informasinya. Nah, nanti tiap jenis edible flowers itu sendiri juga ada manfaatnya. Contohnya ada salah satu jenis edible tuh yang lagi diteliti sama salah satu mantan anak magang nih. Dia tuh mau menyusun skripsi tentang bunga diantus. Nah, bunga diantus itu ternyata memiliki manfaat kesehatan yang banyak banget. Bisa untuk penyakit yang berhubungan dengan kandung kemi, mengurangi stres. Itu ada semua. Tapi secara umum sih, kalau kita mau gampang, karena memang warna-warninya itu ya, mereka tuh bagus untuk antioksidan. Oke. 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 Pues oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi untuk salad kali ini eva coba pakai ini red amaran atau bayam merah sama yang tendril fishard terus sama ini pak choy jadi untuk salad microgreens ini nanti eva mau bikin mixnya dengan ini bunga-bunga pentas atau star flowers yuk kita petik dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara menanam edible flowers ini eva itu menggunakan adaptasi dari metode hidroponik tapi untuk media tanam ini kita konvensional kita menggunakan campuran tanah sekambakar dan pupuk kandang nah sekarang eva mau nunjukin cara tanaman seperti apa jadi awalnya itu potnya itu kita beri lapisan yang disebut rock wool gunanya untuk mencegah medianya itu supaya tidak terbawa air kadangkan biasanya kan dasar pot itu ada lubangnya ya nah yang fungsi kedua dia itu juga membantu untuk mengambil atau menyerap air dari bawah itu dan sekarang kita aduk ya semuanya nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kita tinggal masukkan ke dalam pot setelah potnya sudah kita isi ke sini ke dalam nah kita itu bisa memasukkan ini semayan ini eva itu benih fancy dan benih viola kalau sudah seperti ini kita tinggal tambahkan kerikil ziolid di bagian atasnya nah selanjutnya kalau sudah seperti ini kita itu bisa taruh pot-pot ini ke dalam meja-meja tanam yang terbuat dari talang PVC yang kita modifikasi sedikit ya untuk mengalirkan pupuk atau nutrisi yang diperlukan oleh tanaman bunga ini misalnya kita belum bisa membuat sistem seperti ini meja seperti ini juga bisa nih menggunakan tray saja nah nanti air nutrisinya itu tinggal digenangkan sedikit memang tipsnya ini bagaimana kita bisa nanam menggunakan pot kecil tapi bisa tanaman kita berproduksi belasan atau puluhan kuntum setiap hari ya itu jadi memang kita jaga kebutuhan nutrisinya mereka makanannya selama makanan cukup dia akan bisa terus berbunga tanpa henti kalau untuk mulai nanam edible flowers sebenarnya ini karena itu Eva kan adaptasi dari hidroponik Eva sendiri ya hidroponik ya sebenarnya cuma punya lahan 1 x 2 pun cukup banget yang penting syaratnya itu memang kalau kita nanam tanaman bunga ya itu harus full sinar matahari jadi harus benar-benar sinar matahari itu banyak itu gak ada masalah cuma punya lahan 1,2 gak masalah cukup itu bisa menghasilin puluhan kuntum setiap hari nah jadi kalau edible flowers dan microgene walaupun kecil kalau ditanya termasuk bagian penghijauan atau enggak sebenarnya sih pasti ya karena mereka kan berupa tanaman dan mereka pasti menghasilkan juga bisa membersihkan udara juga itu untuk kita jadi kalau untuk Eva kenapa Eva tuh sering mensosialisasikan ya tentang edible flowers microgreens karena sebenarnya gini kita tuh tinggal di Indonesia negara tropis itu semua segala jenis tanaman tuh mudah tumbuh disini jadi kenapa enggak kita tanam karena selain memang dia untuk menghijauan juga untuk mempercantik halaman itu juga bisa berguna untuk kita konsumsi dan nilai gijinya juga bagus banget itu sih sayang banget kalau kita tinggal di Indonesia dengan cahaya matahari kita yang melimpah tuh kayak enggak dicoba gitu nanam yang seperti ini sayang dan Eva juga menggalakkan teman-teman ayo coba nanam edible flowers karena sebenarnya bisa banget dilakuin di rumah selamat menikmati 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 selamat menikmati